Hai guys kembali lagi di channel Adventure and Traveling di video kali ini Adventure and Traveling lagi jalan-jalan di daerah Balaraja nih guys mungkin diantara temen-temen ya yang melihat kondisi jalanannya suasana jalanannya seperti ini mungkin yang tinggal di sini atau sering lewat sini atau mungkin ya rumahnya di sini lah itu mungkin hafal dan tahu Oh iya itu dia Balaraja ya sekarang kita perlihatkan seperti biasa mapnya ya supaya temen-temen juga bisa melihat nama jalannya apa ya kan posisinya dimana nah ke kiri ini kan jalan ke kiri teman-teman kita persis di pertigaan kalau nggak salah kiri ini ke arah RSUD Balaraja ya kresek RSUD Balaraja kresek ya kalau nggak salah ya mungkin temen-temen yang tahu kalau salah tolong dibenarkan ya karena saya kurang hafal juga untuk daerah Balarajanya oke kalau kita lihat di map ini nama jalannya Jalan Raya Pantura ya temen-temen ya tapi kalau kita lihat di pelang rambunya itu adalah Jalan Raya Serang jadi Jalan Raya Serang Balaraja ini masih masuknya guys kita mau melihat kondisinya karena dan kalau nggak salah menurut informasi ya kan di sosial media itu kan sudah adanya etle di daerah Simpang Balaraja ya nggak posisinya dimana nanti kita lihat ya kan sekaligus kita tahu posisi nanti etlenya dimana kondisi jalanannya seperti apa ya kebetulan di hari ini hari Minggu ya guys di hari Minggu ini cuacanya meloi guys meloi 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 cuacanya meloi ya meloi nih guys waduh hujan nggak hujan hujan berhenti hujan berhenti ya dan kalau kalian melihat itu awannya sangat hitam gelap guys ya bisa jadi nanti hujan akan turun sangat deras sekali ya jadi buat temen-temen yang berpergian untuk saat-saat ini karena cuaca juga tidak bisa ditebak ya guys tadi pagi itu panas banget padahal cerah loh sebelum saya berangkat itu cerah kemudian di jalan tiba-tiba langsung hujan deras guys wah jadi buat temen-temen nih khususnya yang membawa kendaraan motor siapkan peralatannya jas hujan ya jas hujan khususnya supaya nanti ketika kalian sedang jalan-jalan dan tiba-tiba hujan kalian sudah siap tentunya ya nggak jangan sampai kalian sampai neduh dan nunggu sampai hujannya reda ya kalau hujannya cepat reda kalau lama ya kan kalian bisa terjebak tentunya oke kita lanjut lagi sambil kita nanti kita review kalau memang ada yang perlu kita review di jalan raya bala raja ini atau kalian punya ide atau saran atau ada yang kelewat atau mungkin disini ada suatu tempat yang sangat enak ya mungkin atau mungkin kalian tinggal di mana silahkan komen di bawah ya bang saya disitu bang saya disini bang disana di jalan sana ada sesuatu mungkin tempat-tempat nongkrong yang deket yang rame lah yang viral lah ya kan nah boleh komen di bawah ya guys atau kalian punya request juga silahkan tulis komen di bawah oke itu ada rambu ya Tangerang DKI Jakarta lurus ke kanan Cisereh Pasir Bolang ke kanan Cisereh Pasir Bolang Tangerang lurus nah ini mungkin yang kanan ini ya guys ke arah Cisereh Pasir Bolang yang mobil terkeluar ya Cisereh Pasir Bolang ada Indomaret ada rumah makan Gumarang juga sebelah kanan tapi guys gak kelihatan yang sebelah kiri aja ya PT Sinyuan Steel Indonesia mungkin kalian mencari tempatnya ya disitulah dia masuk ke dalam ya sepertinya oke kita ambil posisi agak kiri aja ya guys supaya kita juga bisa melihat kondisi sebelah kirinya karena kalau kita posisi diambil di jalur yang kanan terhalang kendaraan guys sebelah kirinya ada apa aja yang kita gak tau ini Ilanur 1 nah ya kan kalau dari kiri mah kelihatan coba kalau kita di kanan pasti kehalangan mobil guys ya gak oke nah kan disini tuh masih kalian bisa melihat jalanannya masih kering guys dan hanya gerimis-gerimis aja berarti disini dari tadi tuh belum hujan ya gak jadi gak nantu guys makanya kalian kalau berpergian tuh sedialah jasujan kalau untuk roda 2 ya kan atau motor sepeda boleh pakai jasujan gak masalah tidak ada yang melarang ya gak sepeda menggunakan jasujan kan gak ada yang melarang bener gak guys pakai helm juga boleh naik sepeda ya kan dan malah harus untuk keamanan kan ada helmnya khusus ya kan khusus sepeda oke sekarang kita posisinya di mana nih di tol ya apa di atas jalan tol flyover tol ya di bawah kita nanti persis situ nanti ada jalan tol jalan tol bala raja ini kita taruh titiknya gak tau pokoknya saya asal mencet doang bala raja udah langsung klik langsung klik bala raja saya hanya mau melihat saja posisi atlenya itu di mana katanya kan menurut informasi kan di simpang ya di simpang bala raja dan di kabupaten tangrang kalau gak salah sudah 2 ya di simpang bala raja dan lampu merah 3 raksa ya gak bener gak sih nanti kita lihat deh kalau misalnya nanti sempat kita ke 3 raksa juga kita lihat posisinya di mana ya kan di video sebelumnya mungkin kalian pernah melihat video saya di kota tangrang ya di kota tangrang atlenya itu baru 1 teman-teman di kota tangrang itu atlenya baru 1 yaitu di jalan radaan mogot ya dekat mcd ya itu di mcd nya persis itu dipasang ada etle kota tangrang ya di kota tangrang di jalan gatot subroto udah kita survei kemana ada yang nanya juga itu belum ada ya belum ada pemasangan di jalan gatot subroto di jalan jenderal sudirman juga belum ada pemasangan jadi di kota tangrang itu baru 1 di jalan radaan mogot itu ya di mcd mungkin kalian kalau mau lihat posisi persisnya silahkan lihat video sebelumnya etle kota tangrang hari ini kita mau lihat etle kabupaten tangrang khususnya di bala raja ya mumpung lagi disini ya kan mumpung lagi jalan-jalan disini guys jadi ya serba kebetulan lah dan mohon maaf untuk temen-temen yang sudah request nih yang belum kita jalankan requestnya yang belum kita jalankan requestnya mohon maaf ya temen-temen ya kita belum sempat belum ada jadwal kesana nah jadi ada temen-temen yang request dari apa kedaton dari kedaton menuju arah pasar kemis atau rajeg ya kan kondisi jalannya seperti apa ya apalagi diguyur hujan terus menerus seperti ini biasanya kondisi jalannya hancur ya kan menurut informasi dari temen-temen juga katanya sudah hancur nah apalagi ditambah hujan ditambah hujan yang tadinya bagus juga bisa hancur temen-temen aspal-aspal itu cepat hancur kalau terkena hujan terus menerus kalian mungkin bisa melihat ya jalanan-jalanan yang aspal sekarang ini setelah diguyur-guyur hujan ini pasti hancur oke sampai saat ini kita belum melihat ya belum melihat posisi atlannya oh ini guys itu di depan kita guys depan kita itu posisi atl cuma nggak nyala ya apakah belum aktif atau memang gimana saya kurang paham juga ini kan kalau ke kanan ini adalah masuk ke tol tol bala raja barat ya bala raja barat ini ke kanan nah persis di depan kita kalian bisa melihat di atas mobil bus nah itu dia ada atlet tapi sepertinya belum hidup ya nggak kedip-kedip biasanya kedip-kedip tuh temen-temen ya kan ini belum kedip-kedip apakah belum hidup atau apa saya kurang tahu ya tapi kabelnya ada yang ngelewer apa sih namanya ngelewer itu gantung ya jadi posisinya disitu ya persis ya deket simpang bala raja yang ke arah sana itu masuk tol masuk tol bala raja barat jadi posisi etenya disana arah sebaliknya saya kurang paham jadi tadi nggak merhatiin mungkin kalian bisa melihat di layar ya kalau memang ada ya kan nah ini kan biasanya kelihatan dari arah belakang juga tuh kalau memang ada idlenya ya tadi saya juga nggak merhatiin arah sebaliknya oke ini adalah fly hopper fly hopper bala raja oke teman-teman ya karena kita sudah melihat posisi etlenya di bala raja ya kan di simpang bala raja mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini mudah-mudahan kalian semua terhibur tentunya ya kan jangan lupa di like komen share dan juga subscribe ya kan bagi yang belum tentunya dan jangan lupa pencet lonceng notifikasinya supaya nanti ketika adventure and traveling upload video baru kalian tahu dapat notif jadi tinggal mencet doang oke bye-bye 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 bye-bye